Intro Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan eksperimen fisika yang bisa menguncang jiwa Anda. Jadi gini, teman-teman tau ini apa? Pasti teman-teman tau dong, sebuah bulu angsa. Bulu angsa yang kita warnai dengan warna merah. Dan di tangan kanan saya ada sebuah benda, ya kebetulan yang saya pegang ini sebuah roda-roda kecil, roda-rodaan. Apa yang akan terjadi kalau saya jatuhkan kedua benda ini pada ketinggian yang, Asumsikan ketinggiannya sama, lalu saya jatuhkan secara bersamaan. Mana ya yang jatuh lebih dahulu? Kita coba ya. Satu, dua, tiga. Roda-roda ini jatuh terlebih dahulu. Dan saya akan, sebelumnya teman-teman pasti sudah menebaknya. Benda manakah yang jatuh terlebih dahulu? Tapi, apakah teman-teman tau bahwa jika eksperimen ini kita lakukan pada ruangan yang hampa udara, maka kedua benda ini, yaitu bulu dan roda-rodaan ini akan jatuh secara bersamaan. Ini yang teman-teman pelajari di sekolah-sekolah yang teman-teman sebut dengan gerak jatuh bebas. Dan percobaan ini pula yang dahulu pernah dilakukan oleh Galileo. Nah, kenapa ya dalam kehidupan sehari-hari ternyata benda yang lebih berat masanya jatuh terlebih dahulu? Ini dikarenakan adanya gaya gesekan antara permukaan benda dengan udara di sekitar kita. Dan luas permukaan sebuah benda juga mempengaruhi gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bulu yang kita jatuhkan jatuh lebih lama dibandingkan benda yang seperti ini. Jatuh yang saya pegang ini jatuh lebih cepat. Gitu, teman-teman. Dan coba teman-teman bayangkan, seandainya nggak ada gaya gesekan antara udara dengan benda-benda di sekitar kita. Hujan yang jatuh dari ketinggian sekitar, ya, taruh lah, 200 meter. Itu akan mencapai permukaan bumi dengan kecepatan yang hampir melebih 60 meter per sekon. Bayangkan, teman-teman, ketika hujan, kita buka payung. Terus hujan, payungnya berubah karena kena hujan itu, teman-teman. Dan pala kita bisa benjol-benjol gara-gara terpahan hujan tersebut. Kan, wah, itu sangat menyakitkan banget dan sangat menyeramkan sekali, teman-teman. Untungnya ada gaya gesekan yang terjadi antara titik-titik air tersebut dengan udara. Nah, syukurlah, teman-teman, ada gaya gesekan di dalam dunia ini. Jadi, teman-teman, jangan lupa saksikan terus dan pantau terus www.kucingfiska.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.